Hai Andika, guys disini Di video kali ini kita kedatangan 2 buah monitor Dari brand yang biasanya kalian kenal Dengan brand yang memproduksi Lampu, brand apa itu? Jadi langsung aja ya Bener banget Philips, bagaimana kalau misalkan Philips memproduksi sebuah monitor Dan Philips mengirimkan ke DKID 2 buah monitor Untuk dibahas, yang warnanya Colorful ini 27 inch Dan yang putih white ini 34 inch Karena meja saya gak cukup untuk unboxing Langsung 2 monitor, jadi kita unboxing dulu Satu persatu, sambil kita pasang Nanti untuk bracketnya Nah, kalau ini namanya Kalau saya lihat disini sih 275M1 Dia memiliki resolusi Quad HD 2560x1440 Untuk fitur-fiturnya Kalau di boxnya, dia sudah IPS Nano Color, kemudian 165Hz Dengan 1ms response time Dan dia juga punya fitur XDR, jadi ini bisa dibilang Monitor gaming dengan harga yang seharusnya sih cukup terjangkau ya Tapi langsung aja sekarang kita unboxing Nah, kalau kalian lihat di bagian atasnya ini Kalau misalkan buka, kalian harus hati-hati Jadi gak boleh dari atas Harus dari samping seperti ini Oke, dan sekarang kita lihat ya Di dalam paketnya yang 27 inch ini Ada apa aja Pertama tentu ada monitornya sendiri Kita taruh disini dulu Kemudian ada beberapa bracket dan juga kabel Nah, ini ya Gila ini bracketnya Bener-bener solid banget nih ya Ini Kalau misalkan kalian coba untuk mentung Teman kalian yang lupa bayar utang Wah, jangan-jangan Malah lupa dia nanti ya Malah lupa ingatan Kalau kalian pentung pakai ini Jadi kita dapat bracket Kemudian ada kakinya disini Ada adapter Dan juga ada beberapa kabel Nah, ini kita juga dapat kabel display port Nah, ini yang saya suka nih Karena kadang ada sebuah monitor Yang dia support 144Hz Tapi gak dikasih kabel display port Jadi cuman kabel HDMI Jadinya stuck di 60Hz Karena biasanya ya Monitor-monitor gaming itu Bakalan ke-unlock Fitur 144Hz-nya Kalau pakai display port Dan monitor dari Philips 27 inch ini Sudah bisa ke-unlock ke 165Hz Dan sebelum kita pasang ke monitor Kita pasang dulu untuk kakinya ini Nah, gampang seperti ini ya Karena dia istilahnya kayak pasang puzzle lah Tinggal tolock seperti ini Dan kita gak perlu obeng Karena di bagian bautnya ini Sudah disediakan Kalau misalkan kalian gak punya obeng Pakai tangan seperti ini aja bisa Nah, ada kayak semacam koinnya juga Jadi kalau kalian gak punya obeng Bisa pakai kuku yang panjang Atau koin seperti ini Oke, ini sudah solid Nah, jadi untuk kakinya sudah terpasang Dan sekarang kita pasang Untuk bagian bracketnya Wih, gampang banget ya Udah kepasang Wih, gila-gila Udah ya, kepasang gitu aja Nah, jadi kira-kira seperti ini Kalau misalkan sudah terpasang Gila Keren banget sih ini ya Dan untuk bracketnya juga memiliki Fitur flexible adjustment Jadi kita bisa swivel kanan-kiri seperti ini Sampai mentok ya Kira-kira mentoknya seperti itu Dan enteng banget loh Jadi kalian cuma pakai satu jari aja Gampang Kemudian kita juga bisa tilting seperti ini Nah, pakai satu jari aja juga bisa Nah, dan juga Karena bracketnya ini Saya lihat ada jaraknya Berarti dia bisa untuk height adjustment juga Jadi seperti ini Nah, paling mentok bawah seperti ini Atas seperti ini Wih, gila Ini sih keren banget sih Dan untuk bagian kaki-kakinya ini Kalau kita lihat Dia sudah pakai besi yang solid banget Yang saya tadi bilang Kalau misalkan kalian pukul teman kalian yang lupa bayar utang Udah, jangan-jangan Lupa ingatan nanti ya Oke, jadi ini kita taruh di belakang dulu ya Nanti kita coba Sambil kita lihat spesifikasinya Panelnya dia pakai apa SRGB-nya berapa Konektivitasnya apa aja Sekarang kita unboxing dulu Yang kedua 34 inch Nah, kalau tadi resolusinya kan QXD ya Kalau ini WQXD Jadi dia lebih tinggi WQXD itu bukan 4K Tapi hampir 4K Dengan resolusinya itu 3440 x 1440 Nah, kalau misalkan kalian menemukan monitor Yang resolusinya seperti itu Berarti itu adalah monitor yang ultrawide Dengan aspek rasio 21 banding 9 Dan kalau kita lihat dari selling point boxnya Di sini tertulis Good for gaming Dan juga ada Hey, adjustment Jadi dia mirip seperti yang 27 inch tadi Bisa fleksibel untuk bracketnya Secara dimensi Dia lebih lebar Ini boxnya Oh, ini punya yang 34 inch Dan di dalam paket pembeliannya Coba kita lihat Tapi seharusnya sih Mirip-mirip lah ya Untuk dapatnya apa aja Monitornya kita taruh sini dulu Pelan-pelan ya untuk monitornya Oke Kemudian ada apa aja nih Ini ada buku panduan Kemudian ada adapter Ada kabel power Ini dia pakai Oh, ini HDMI Dan juga ada display port Nah, kalau yang versi 34 inch ini Kita dapat 2 kabel Kemudian juga ada kakinya Nah, kalau kakinya ini dia lebih Dimensinya lebih kotak persegi Kalau yang tadi Lebih memanjang Dan ini seharusnya bracketnya ya Kita coba lihat Nah, ada bracketnya disini Kalau secara build quality sih Dia ada perpaduan ya Perpaduan plastik Dan juga pakai metal Kalau dipegang itu Lebih solid yang 27 inch tadi Oke, jadi sekarang Coba kita pasang juga Yang 34 inch Dengan bracketnya Dan cara pemasangannya Sama seperti yang 27 inch tadi Jadi gampang banget Dan di bagian bawahnya Bautnya ini juga bisa kalian pakai tangan aja Kalian nggak usah pakai obeng Nah, seperti ini Karena sudah ada pegangannya Nah, oke Dan sekarang kita pasang bagian bracketnya Sama aja kayak tadi ya Cara pemasangannya Jadi dia udah kayak ada puzzle-nya Nah, ini kalau misalkan kalian mau buka lagi Ini tinggal diangkat Nah, kalau ngelock Dia ke bawah seperti ini Oke Set-spit Wih Ultra-wide monitor gak tuh Ya, 34 inch Nah Seperti ini Kalau kita coba lihat Untuk flexible adjustmentnya Jadi ada tilting Kemudian apakah bisa untuk swivel Nggak bisa ya Untuk yang ini ya Jadi kalau kalian lihat Bagian kakinya itu ikut Jadi dia bisa tilting Kemudian dia juga bisa Atas-bawah Seperti ini ya Untuk height adjustmentnya Dan sekarang monitornya udah selesai Kita set up menjadi dual monitor Jadi kita review sekaligus aja Dua monitor dalam satu video Sekarang kalian coba tebak Mana yang harganya lebih mahal Philips Momentum 27 inch Atau yang 34 inch Salah Yang lebih mahal Adalah yang 27 inch Dibandingkan dengan yang 34 inch Jadi Philips Momentum 27 inch ini Harganya sekitar 8,5 juta rupiah Sedangkan untuk yang 34 inch 7,2 juta rupiah Selisihnya sekitar 1,3 juta Nah, pertanyaannya Kenapa bisa lebih mahal Walaupun secara dimensi 27 inch 34 inch Secara resolusi Juga lebih tinggi yang 34 inch Karena yang 34 inch WQXD Sementara yang 27 inch QXD Alasannya Simple banget Karena Philips Momentum 27 inch ini Memiliki fitur gaming Dan juga nyaman Untuk editing Pertama Selain resolusinya Yang udah tinggi banget tadi QXD Untuk panelnya Philips Momentum ini Menggunakan panel IPS Saya garis bawah ya Panel IPS Dengan refresh rate yang tinggi 165 hertz 1 millisecond Response times Nah, biasanya Untuk panel IPS Yang resolusinya udah tinggi Kalau misalkan refresh rate-nya tinggi Response times-nya rendah Biaya cost-nya itu Akan lebih mahal Ketimbang panel TN Karena awalnya Saya kira kok 27 inch aja kok Harganya 8,5 juta Gila Mahal banget Tapi ternyata Setelah saya lihat Panelnya pakai IPS Bukan TN Jadi saya bisa Mewajari Kemudian Tadi saya juga bilang Nyaman untuk editing Biasanya Monitor gaming itu Cuma ngejar refresh rate tinggi Tanpa mementingkan Kualitas warna layar Nah Philips Momentum 27 inch ini Bisa multifungsi Jadi juga enak banget Buat editing Karena sudah memiliki 98% DCI-P3 Sebuah standar Color Game Mode Yang biasanya digunakan Di industri Perfilement Cuman kalau kalian Agak asing dengan DCI-P3 Yaudah lah Kita balik lagi Ke sRGB Untuk tingkat sRGB-nya Dia memiliki 130% SRGB Jadi kalau digunakan Untuk content creation Juga sangat Nyaman Selain untuk gaming Dan juga editing Philips Momentum 27 inch ini Juga memiliki fitur Yang menurut saya Bakalan enak banget Kalau digunakan Untuk entertainment Entah itu entertainment Di Netflix Ataupun di Youtube Karena dia sudah memiliki Fitur XDR Atau High Dynamic Strings Jadi kalau misalkan Kalian nonton video Atau contohnya Kita main CSGO Gini aja ya Layarnya itu akan Terlihat lebih natural Dan lebih jelas Ditambah lagi Philips Momentum 27 inch ini Memiliki Audio Black In Dengan drivernya DTS Yang kualitas suaranya Menurut saya Untuk sebuah Audio yang Black In dengan Monitor Suaranya udah DTS banget lah Udah enak banget Kira-kira Seperti ini suaranya Dan lanjut ke fitur Yang paling saya suka Dari Philips Momentum 27 inch ini Dan fitur ini Juga tidak dimiliki Oleh brand lain Namanya adalah Philips Ambiglow Technology Dimana dia bisa Menciptakan Halo effect Jadi di bagian belakangnya Ini bisa menciptakan Lighting yang sesuai Dengan apa yang kita tonton Jadi kalau misalkan Kita menonton film action Ambientless nya Akan mengikuti Filmnya Dan kenapa saya suka banget Karena halo effectnya ini Bisa membuat Ambience light yang Ya kayak Keren aja gitu Di mata saya Selain itu Juga masih banyak Fitur gaming dari Philips Momentum 27 inch Seperti sudah support AMD FreeSync Untuk meminimalisir Screen tearing Stuttering Atau gambar yang patah-patah Ketika kita bermain game Kemudian juga ada Low input light Dan juga ada Philips Flicker Free Nah Philips Flicker Free ini Seperti anti-flicker Jadi kalau misalkan Kita bermain game lama Kemudian kita produktif lama Di depan monitor Mata kita tidak akan Terlalu cepat perih Terlalu cepat lelah Karena ada fitur Anti-flicker nya tadi Nah sekarang saya Duduknya agak maju sedikit Karena kita akan membahas Versi yang 34 inch Jadi kenapa dia bisa Lebih murah Padahal dimensinya Lebih tinggi Resolusinya lebih tinggi Dibandingkan dengan Yang Philips Momentum tadi Karena dia tidak memiliki Fitur gaming Seperti di Philips Momentum Contohnya kalau Momentum tadi Refresher nya 165 hertz Untuk yang 34 inch ini 75 hertz Dengan 4 millisecond response times Tapi menurut saya Segmen nya Bukan gaming lagi sih ya Lebih kepada orang Yang suka multitasking Dan suka dengan layar Yang lebar Ultra wide Dengan aspek rasio nya 21 banding 9 Resolusinya WQXD Untuk beberapa fitur Ada yang sama Dengan Philips Momentum 27 inch tadi Seperti Flicker Free Kemudian ada AMD FreeSync Built in dengan Speaker Tapi untuk yang 34 inch ini Tidak memiliki driver DTS Dan panel nya juga Sudah menggunakan IPS Bedanya Tidak ada fitur XDR Kemudian tidak ada Philips Ambiglue Teknologi Halo Effect yang paling Saya suka tadi Dan untuk Flexible Adjustment nya Juga lebih mudah Versi 27 inch Jadi kita bisa Swivel dengan mudah Seperti ini Sementara untuk yang 34 inch Dia hanya bisa Tilting Dan juga High Adjustment Nah kalau misalkan Untuk Swivel Dia gak bisa Karena bracket nya Tidak didesain seperti itu Kemudian kalau dari Tingkat saturasi warna Juga ada perbedaan Yang versi 27 inch 130% sRGB Yang versi 34 inch Lebih rendah 120% sRGB Tapi karena Udah lebih dari 100% Kalau digunakan Untuk content creation Juga masih Sangat nyaman Tapi juga ada fitur Dan juga kelebihan Yang tidak dimiliki Oleh monitor 27 inch tadi Dibandingkan dengan Yang 34 inch ini Jadi karena segmen nya Seperti yang saya bilang tadi Untuk segmen multitasking Jadi dia memiliki fitur Yang namanya Multi device Jadi kalau misalkan Kalian punya Satu laptop Satu PC Kalian bisa Konekkan aja Ke satu monitor Dari Philips 34 inch ini Kemudian kalau dari Segi konektivitas Versi 27 inch Juga lebih lengkap Dengan dua buah HDMI 2.0 Dan satu display port Kemudian juga ada USB untuk upstream Dan juga downstream Dengan fast charge BC12 Kemudian juga ada Headphone in Dan juga headphone out Kalau yang versi 37 inch Adanya display port Dan juga HDMI Serta headphone out Dan juga headphone in Nah kalau misalkan Untuk USB yang upstream Dan juga downstream Tadi di versi 34 inch Nggak ada Kemudian untuk tombol OSD Keduanya sama-sama Menggunakan tombol Yang mirip seperti Joystick analog nya Konsul Yang enak banget Untuk milih-milih menu Dan menurut saya Memang sebuah monitor Yang bagus itu Harus pakai OSD joystick Seperti ini Biar lebih cepat Dan lebih mudah Akses ke menunya Kemudian kalau untuk Menu OSD nya Karena ada beberapa Fitur yang nggak sama Tentu aja ada perbedaan Pilihan menu Jumlah menu Tapi semuanya sudah support Dengan smart image Dari Philips Nah sekarang Pertanyaannya Mana yang lebih baik Atau mana yang lebih worth it Untuk dibeli Dari kedua monitor ini Jawabannya tentu Sesuai dengan kebutuhan Contohnya Kalau saya pribadi Saya akan memilih Yang versi 34 inch Selain lebih murah Juga sesuai dengan Kebutuhan saya Saya bukanlah Gamers yang bisa bermain Sampai 6-8 jam Sehari gitu Nggak Jarang banget Saya nge-game Nge-game itu pun Mungkin hanya untuk Benchmark beberapa PC atau laptop Jadi saya bisa 8-12 jam Untuk ngedit Nah dengan 120% SRGB nya Menurut saya Cukuplah Kalau digunakan Untuk keperluan Editing Dan yang paling saya suka Tentu adalah Ultrawide nya Karena dengan ultrawide Saya bisa lebih multitasking Bisa multi view Akhir-akhir ini Saya lebih suka Bukan lebih suka sih ya Saya lebih Saya lagi main saham Lagi analisi saham Dan kalau misalkan Analisi saham Lebih enak itu Kalau pakai multi view Jadi saya bisa buka Platform sahamnya Bisa buka analisi sahamnya Dan kalau misalkan Digunakan untuk Bikin script juga enak Jadi saya bisa bikin script Sambil lihat Beberapa informasi website Jadi saya bisa buka langsung Sekaligus beberapa website gitu Lebih nyaman aja Kalau misalkan Saya pakai ultrawide Tapi kalau misalkan Kalian orang yang Suka gaming Tapi juga suka editing Ya yang Philips Momentum 27 ini Mungkin bisa menjadi Referensi yang menarik Karena panelnya Udah IPS Resolusinya QXD Refresh rate tinggi 165Hz 1ms response time Panelnya IPS Jangan dibandingkan Dengan yang 165Hz Panel yang IPS level Atau bahkan TN Ya bukan Kelasnya Ini panel IPS Yang benar-benar IPS Jadi kalau kita lihat Dari wide viewing angle Yang berbeda Juga tidak ada Perubahan warna Kemudian kalau dari segi desain Jujur saya lebih suka Yang versi 27 inch Karena terlihat lebih Lebih mahal Lebih elegan ya Dengan bracketnya Yang full aluminium Sementara ini Masih pakai perbaduan plastik Dan untuk flexible adjustmentnya Kurang menurut saya Jadi kalau desain Fitur flexible adjustment Ya 27 inch Ya cocoklah Untuk harganya Yang 8,5 juta Oke Jadi mungkin cukup segitu aja ya Video kita kali ini Saya minta maaf Kalau ada kesalahan Dalam penyampaian informasi Seperti biasa Kalian bisa mengkoreknya Di kolom komentar Saya Dika Sete Budi And see you on the next video Bye bye